Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Danetamarin Sekarang kita akan kembali ngelain youtuber main game Viva 20 more game FC Road to Glory Oke, jadi di episode kemarin kita sudah berhasil mendatangkan Ansu Fati ke Glove Arena Dan kita akan langsung aja next Oh ada email, email apa itu? Ada report ya Kayaknya Greenwood deh, kita akan lihat ya Gue sih lagi scooting Greenwood ya Gue akan lihat, oh Yutli Squad Monthly Oke, ya betul sekali Greenwood nih Apakah, ya 77 operator ratingnya Harganya sih 13 jutaan ya Oke, sprint speed 86, acceleration 86 juga Cukup menarik sih Masih berusia 20 tahun juga cuy Masih cukup mudah ya Oke, gue sih tertarik Cuman kita akan lihat aja ya Kalau memang nanti kita butuhkan Kita akan datangkan, kita coba datangkan Tapi kalau tidak, ya udahlah ya Dan challenge ward ini udah mulai-mulai nih Aduh, soal gaji lagi, soal duit lagi Yaudahlah, itu aja deh Turun-turun deh moralnya Udah perian happy juga kan, buat apa lagi cuy Gue sih, ya challenge ward sih pemain yang bagus ya Cuman gue gak butuh lah pemain-main seperti ini ya Pemain yang terlalu Apa namanya Ya, mendewakan uang banget Maksud gue seperti itu ya Wajar sih ya Mungkin dia merasa Operating dia itu besar gitu cuy Jadi Oke, saat ini sudah masuk ke transfer list ternyata ya Nampaknya secara otomatis nih Dia masukkan diri Masukkan sendiri gitu ya Meminta untuk dijual sama bot Tapi ya udahlah Gak masalah sih, menurut gue Gue juga gak terlalu butuh-butuh banget pemain seperti ini Dan Oke lah Kita akan biarkan saja Tapi pastinya gue akan coba Ya, kalau ada tawaran Gue akan coba negosiasi Dengan harga yang cukup pantas ya Oke, kita akan langsung transition aja Kita lupakan dulu untuk challenge ward Bodo amat lah Dan oke, nice Colombo udah naik ke 62 disana Nice Kemudian ada Kano juga naik ke 71 Mantap sekali Prado dikit lagi tuh Naik ke 70 ya Memang Prado ini bagus sih Jadi kalau kita rati Berarti Ya Sering Itu pastinya bakal cepat naik atributnya Dan Sesuai kan Kita lihat aja Ini udah masuk 70 juga cuy Oke Wah, kuasi nih ditawar Hmm Oke lah ya Kita akan coba negosiasi aja Kalau itu kuasi Value-nya 4,6 juta Oke Kalau dilihat disitu sih Antara 6-7 juta ya Apa namanya Kemungkinan Kemungkinan Harga tertingginya gitu cuy Kita akan coba negosiasi aja ya Karena Kuasi sekali lagi pemain yang bagus Cuman gue pengen Ya mencari pemain yang Mungkin lebih senior kali ya Untuk lini belakang Gue mau cari pemain yang senior Untuk Apa namanya Mengisi barisan belakang Dan pastinya Harus ada pemain yang gue korbankan lagi Dan Ya mungkin kuasi salah satunya Wow Oke 9 juta Di atas Apa sih namanya ya Di atas Prediksi Bahwa harga tertingginya Hanya 7 jutaan Dan Gue langsung kasih 9 jutaan Langsung diterima Gila emang bener-bener ya Oke Nice Menurut gue sih Worth it ya Hampir naik 100% Dari market value-nya Oke Luar biasa Mudah-mudahan Berhasil sih terjual Kita akan lihat Kita akan langsung bermain Tapi ada email dulu Kita coba cek dulu ya Sebelum kita melakukan debut kita Oke Kano I hope you are going to include me In the squad against sword plot Oke Kita akan masukkan dia Kedalam squad ya Untuk Ramon Kano Karena dia Pemain yang cukup penting buat gue Mudah-mudahan Kano Gak seperti Charles Schwartz ya Mbak Kare Gila moralnya Udah konten aja Dia minta Dimainkan Oke lah ya Kayaknya kita kasih Untuk pertandingan pertama Perdana Untuk Ibrahim Mbak Kare Karena Mbak Kare Merupakan bisa dibilang Salah satu pemain Paling senior Dalam tanah kutip Ya umurnya sih Mesti muda teman Dia Dia adalah pemain asli Murkem FC Dan akan gue kasih kesempatan sih Untuk bermain Di debut nanti Oke Dan ini laporan Pencari bakat kita Dari Inggris Aiden Clark Cukup menarik nih Aiden Clark Gila itu potensial 194 ya Mantap Aiden King Jelek Kayaknya gue reject aja ya Ethan Carter Tidak terlalu bagus Kemudian Column White Juga tidak terlalu bagus Resword Juga tidak terlalu bagus Kita coba lagi Next Ini dari mana nih Kita Wah Ke ini ya Apa namanya Pantai Gading ya Oke Kita reject Wah ini mantep nih Patrice Di AY Oke kita masukkan ya Untuk teori Kau Tuan Tidak terlalu bagus Wilfer Mensa Tidak terlalu bagus Teori Diabati Gue reject Oke jadi cuma satu ya Dari Pantai Gading Dari Afrika Kemudian Irlandia Utara Oke Tidak Kita masukkan aja Satu ya Ini bagus sih Kayak si Bohan ini Kayaknya lumayan Cuman yaudahlah Gue reject dulu ya Karena posisinya keeper sih Kayaknya gue gak terlalu butuh Untuk keeper Oke Next Udah abis ya Kok next next aja Gitu cuy Oke lah Dan kita akan coba Lihat dulu kali ya Apa namanya Pemain-pemain tadi Apakah memang bener-bener Bagus Atau Iya Tidak terlalu bagus Oke kita lihat Ye Junshin Gue rilis ya Tidak terlalu bagus Jer Watson sih Mantap nih Taylor Hill Gue rilis juga Tidak terlalu bagus Jackman Evans Ubogu dari Nigeria Tidak terlalu bagus Kayaknya gue reject aja kali ya Kalau Evans Bagus sih Henrik Mayer Gue rilis Oke Bubogu gue rilis aja kali ya Tidak terlalu bagus sih Oke Morgan Hall Lumayan bada Tidak terlalu bagus sih Oke sayang banget Ini sih bagus 62 operatingnya Cuman Bentuk kan 79 Sayang banget Moni Oke Center back ya Ada bola Ini Wah ini dia nih Yang dapet dari Pada garing tadi ya Gila cuy 61 operatingnya Center forward Wow Menarik nih Penyerang ya Ini kayaknya ada Next drop bar nih Kayaknya ya Mantep nih Ini bisa kita manfaatkan Banget nih Apalagi seorang striker kan Aiden clock Wow 64 operating Mantap sekali cuy Wuh Seneng banget gak tuh gue Acceleration 80 Spring speed masih 74 Sidak terlalu bagus Agility 73 Balance 71 Wow Oke Crossing 72 Mantep mantep Curvennya ada 77 Wow Ini mantep sih Pemain asal Inggris Akhirnya ketemu juga nih Asal Inggris yang Bener-bener bintang banget Kayaknya nih Patrick Murphy Tidak terlalu bagus sih Cuman oke lah Untuk sementara Biarin aja dulu Karena dia Pemain keeper Yang cukup tinggi juga Kita biarin aja ya Kayaknya Aiden clock Dan DIY tadi ya Yang menurut gue sih Potensinya cukup bagus Sebenernya Cuman Untuk sementara Kita biarkan dulu Sampai ya Beberapa bulan ke depan Khusususnya untuk DIY sih Gue sih notice Ke DIY ini Karena kita jarang banget Cuy Dapet Apa namanya Striker yang berkualitas Ada sih Harvey Watson ya Kalau kalian inget Pemain yang bertubuh kecil Tapi sering banget Gue mainin di tengah Dia memang seorang striker Tapi Karena terlalu pendek Dan terlalu kecil Menurut gue Makanya gue sering Mainkan dia di tengah Dan Ya kayaknya DIY sih Pemainnya cukup bagus ya Dan menurut gue sih Untuk striker Kayaknya Gimana ya Apakah perlu kita datangkan lagi Atau kan kita promosikan aja DIY Dan kita lati Itu cuy Menurut gue sih Itu lebih worth it Kali ya Dan kita akan mendatangkan Seorang back Yang mungkin Overratingnya Di atas 80an Kali ya Tapi yaudahlah Kita akan fokus aja Ke pertandingan pertama kita Di debut Premier League kita cuy Menghadapi Watford Dan Watford merupakan Salah satu seri Yang pernah gue buat juga Di awal-awal Channel ini Terbentuk Dan ini dia Setting 11 Yang gue turunkan Di partai debut Murky MFC Di Premier League Ada Primpong Kocap Holub Bellis Dan Brandon Williams Kemudian Luka Modric Bakari dan Toby Harrison Di tengah Bagus Sudah siap Dan pertama kalinya Dalam sejarah Murky MFC Globe Arena Akan bermain Di Liga Premier Inggris Masih ada Jack Stevens Di sana Josh Brownhill Menarik Fedder Kalop Dan Ossieman Wow Ossieman Ossieman Atau Ossieman Si Yaudahlah Oke 532 ya Permasi yang diturunkan oleh Watford Di pertandingan kali ini Cukup menarik Mudah-mudahan Parahmen kita bisa bermain Bagus ya Di pertandingan kali ini Dan bisa memetik poin Pertama kita Di Premier League Mudah-mudahan saja Dan ini dia Simone Rappadula Yang akan menjadi Predator kita Di lini depan Mudah-mudahan dia akan Terus minta goal ya Oke Dan itu dia Kick off Pertama sudah dimulai Pertandingan antara Murky MFC Matipi Watford Di debut Murky MFC Di Premier League Sudah dimulai Dan ini adalah Langkah awal kita Perjalanan awal kita Di Premier League Untuk Kembali Menciptakan sejarah Di Persifat Bulan Inggris Aaron Wilson Kali ini Kasih bola ke tengah Langsung dipotong Dalson tadi Call up Duel Well is nice Mantap sekali Bakari Kasih ke Harrison Modric Masih Modric Kasih lebar Masih ke tengah Nice Bakari Masih lebar Pada Brandon William Saya sudah balik Dari Cedera Anyway Bakari Pada Modric Bagus sekali Dapat 2 Terlepas Lapa Dulan Oke Masih cukup solid Keepernya Tapi percobaannya Cukup bagus Peluang pertama kita Di Premier League Pastinya Rossi Man Kasih ke Call up Masih Call up True ball Oke dapat Bagus Nice Harut Bellis Ayo tenang Brandon Williams Pada Tommy Harrison Balik pada Williams Lagi bisa True ball lagi Oke nice Mantap sekali Come on Wilson Masih Wilson Tidak ada main di tengah Tahan dulu Oke good Masih Wilson Ketengah mungkin Terlalu lama Wilson Bakari kali ini Masih Bakari Pada Modric Modric Shooting Sayang sekali Gila itu kenceng banget Shooting Modric Cuy Off target Wah no Ditepis dong Astaga Gila udah peluang emas 2 peluang emas ya Anyway Mantep banget Ayo dong Bagus coffee Ketengah Duel tadi Bakari Masih gagal Ada call up kali ini Ayo Brandon Brandon Williams Nice Bagus sekali tadi Menembut bola dia Hold bellis Kita lihat Sangat percaya diri Pada main kita ya Setengah lapangan cuy Rimpong Kasih ke bagus Oke nice Come on bagus Kasih bola ada 2 main kita Di tengah sana Aduh Terlalu ke dalam tadi Bolanya Sayang banget Masih cukup mudah Buat Herrera Pastinya Masih bawang bola ke depan Bellis duel lagi Ada Ossieman kali ini Kuina Brownhill Oke dapet Nice Harrison Kasih kepada bagus coffee Bisa true ball mungkin Nope Terlalu lama bagus Masih bagus coffee Tahan dulu Ayo Oke dapet Aduh Tidak bisa melewati 2 main tadi Cukup sulit ya Harrison Masih gagal kali ini Pada call up Ada dog Kure Masih dog Oke dapet Madrex Langsung di tackle dong Cukup menarik Dan kartu kuning ya Nice Kartu kuning pertama Di pertandingan kali ini Di pertandingan pertama Premier League Pastinya Kita lihat Cukup keras tadi ya Menanggaruka Modric Pemain petaran kita cuy Merah kocap Kasih banyak Tower Bellis sana Modric Bagus coffee Masih bagus mengasih bola kali ini Kasih kebalik pada Bakare Ada Harrison Bagus sekali Kontrol dari Harrison Perimpong Sabar Oke ketengah lagi pada Harrison Nice Masih Harrison mengasih bola Kasih shooting langsung Masih Bisa di block tadi Masih main duel Dengan kocap Oke nice Masih dapat kali ini Perimpong Good Brandon Williams Masih belum berhenti serang dari Murkem FC Modric Kasih kebalik pada Bakare True ball Oke nice Terepas 8-2 Shooting Aduh Gila Ada berapa kali cuy Ada 3 kali ya Tapi ini kayaknya Kita sudah Punya opsi juga sih Kasih bola passing ke tengah tadi Untuk bagus coffee Cuman Ya udahlah ya Karena memang Apa namanya Tipikal seorang striker ya kan Yang lebih Ya Lebih individualis gitu Bekipun keputusannya Kurang tepat Tapi oke lah Gak apa-apa Gak masalah Belis Buka Modric Masih pada Harrison Terlepas Harrison Masih Harrison sana Harrison shooting Oh Tiang dong Gila Masih belum berhasil jadi goal Mau gimana lagi cuy Oke Ziggler Oseman kali ini Coba tutup oleh Harud Belis sana Masih Oseman crossing Ketengah ada kocap Oh Gagal dong kocap Astaga Gila Kita berapa kali serang Gak pernah Atau belum berhasil Menjadi goal Aduh Sekali di kantor Langsung Aduh kocap Di posisi yang salah Sih ya Entah kenapa tuh Kok Aduh Ya inilah Premier League ya Welcome to Premier League cuy Bener-bener Kita sih Berapa kali peluang emas Sudah Tiga atau Tiga atau Empat puluhan emas Kali ya Dan kita di kantor Langsung kebobolan cuy Feder Kalop Goal pertamanya Pastinya Di Premier League Dan ya Debut kita langsung Kebobolan ya Dan Kayaknya jadi PR nih Buat Bener kocap Kenapa kayak gitu tadi ya Sayang banget Seharusnya Bisa berduel ya Atau Kayaknya Tidak menduga ya Mungkin Kocap Mikirnya Pemain Watford itu Atau Kalop tadi Ada di belakang dia ya Jadi kan Langsung memotong Pergerakan kocap Oke bagus Kavi Masih gagal tadi Sayang banget Brownhill Pada dokure Ziggler kali ini Kasih ke Ziggler ya Oke Cuman bagus Masih ada perimpong Oke nice Sudah masuk ke injury time Dua menit Stop it's time Harrison Oke Gak agak lagi Passingnya Gak habis nih Dan ya Betul sekali itu dia guys Half time result Dan kita masih Tertinggal 1-0 ya Di babak pertama Melalui goal Dari Kalop tadi Sayang banget Kita di kanter cuy Padahal kita banyak banget Keluang emas Sebabak pertama Tapi Masih belum bisa Kita konversi Menjadi goal Ya Secara permainan sih Gue cukup seneng ya Cuman finishing kita Kayaknya masih Jadi PR banget Menurut gue Ntar Memang finishingnya Atau memang Kayaknya keepernya Juga OP sih ya Kalau kita lihat tadi Apalagi tendangan dari Lapadula yang pertama Dan juga Tendangan dari Luka Modric ya Yang tadi luar Penalti Dan juga tadi kurang beruntung Membentur tiang Tendangan dari Harrison Tapi yaudahlah Kita akan langsung fokus aja Ke babak kedua Dan ini dia Serangan dari Watford Langsung mencoba menekan mereka Mewikile Pada Dokure Masih Dokure Oke dapet Masih belum Dokure Masih ke Oke masih Dokure Wah Wantunya Berbahaya dan Gila dong Ya inilah dia Premier League Cuy Sekali lagi Selamat datang Di Premier League Dan kita sih Memang bener-bener Dikasih Apa sih namanya ya Ucapan selamat datang Banget nih Di Premier League Dan inilah permainan Di Premier League Kita lihat Pergerakan permainan 1-2 Dokure Gila banget Dukure sih Kapten gue yang Lama ya Dan gak ada Kabasile ya Kabasile sih Salah satu kapten gue Waktu main Watford Kabasile dan Dokure Yang sering gue jadiin Kapten 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 gitu ya Oke Dan 2-0 Terus udah tertinggal Tapi masih menit ke 50 Masih Ya cukup banyak waktu Tapi kita harus bermain Jauh lebih sabar ya Dan kita harus bermain Seperti bok pertama sih Kita harus Segera mungkin Mencari keberuntungan nih Aduh PR banget gitu Harap banget passingnya Quina Pada Dokure Masih belum berhasil Pada Volgour Offside Nop Tidak offset Masih onside C'mon Dah harus belis Dapet Oke nice Mantap Wilson Ayo Bisa kantor Tentang gini nih Modris Bagus Kavi Dahlah disana C'mon kasih Oh nice banget C'mon guys Ayo bagus Kavi Masih bagus Kavi Sendirian dia One on one Bagus Kavi Masih belum Masih Belum Well Ini keepernya sih Yang OP banget Fix Oke tapi Horizon gue ganti ya Gue masukkan Vilo Leu Dan Seperti biasa Wilson akan Kembali bermain di tengah Untuk Asifati Mungkin nanti Kita akan coba Masukkan juga Kita akan lihat Situasi berikutnya Kasih bola ke tengah Duel Masih gagal tadi Masih dapet Untuk Kuri Oke Modris Coba mengejar Tidak bisa dikejar Pastinya Terlalu kencang Lari dari Dukuri Tapi masih ada Perimpong sana One on one C'mon Perimpong Ziggler Dapet Tidak dapat Brownhill Requina Over the top Dia dapet Bagus Kavi Nice Aduh berbahaya kali ini Masih Ziggler No Good save Nice Nadiu Leo Kasih pada Bakari Come on Wilson Masih Wilson Ngasih bola kali ini Ayo Lahan bola Nice Masih melebar pada Modris Berimpong Bagus Kavi Tidak melebar tadi Modris Kasih ke Bakari Kasih ke tengah Nice Lapa dua kali ini Masih Lapa Terubol Salah dong Masihnya jangan terubol Kesitu maksud gue ya Aduh Oke William Ke duel Nice Masih dapet Leo Masih Leo Padahal dapat dua Bagus sekali Terlepas Masih dapat dua Masih dapat Aduh Gila dong Gak lepas ya Sayang banget Belis Oke masih dapet Bakari Oke good Ayo Aduh Masih dapet Dukure Brownhill Kembali serangan Tadi pernah main Watford kali ini Quina Oke dapet Aduh Sayang banget Terlalu Panik tadi ya gue Aduh Karena Iya kita jarang-jarang banget cuy Bermain Iya Mainnya sih udah bagus ya Kurang beruntungnya Menurut gue Menurut gue Maksud gue Kita ini Kayak ya jarang banget kan Tertinggal 2-0 Apalagi di awal-awal Kompetisi kayak gini kan Ya memang Premier League Susah banget ya Udah kelihatan nih Udah mulai-mulai Ini bau-baunya ya Ya udah lah Kita akan coba berusaha cuy Iya dong Dan anyway Ansufati masuk ya Menghentikan Bagus Kavi Oke nice Wilson bisa kanter mungkin Oke Kano Kosong Ansufati Terlambat tapi Wina Kalop Oke dapet Nice Kocap Masuk balik pada Kano Terubah pada Pati Sayang banget Terlalu deras Dari bola dari Kano Komeng Kano Brown Hill Sudah masukin Ke 77 Kita masih Tertinggal 2-0 Ansufati Lapadula bisa lebar Kepada Villolio disana Oke nice Ada Lapadula lagi Good job Ayo Lapadula lewat Oke nice Mantap sekali Lapadula C'mon Ada Wilson kosong C'mon Wilson one on one Wilson Astaga Kontrolnya dong Tumben-tumben ya Kenapa jadi kayak gini Kayak Main kita kayak Grogi aja gitu cuy Dokure Masih Dokure Sukses kali ini berbaik Sukses Oke nice Nadeo Ucap Wah pikirnya itu Bakal goal lagi Enggak tuh Iya Biasanya ya Tipikal lah ya Kalau bola kayak gitu ya 90% lah goal Tapi kali ini Nadeo Cukup siap Ternyata Good Sudah masukin Menit ke 84 Apakah ini akan menjadi Kalahan pertama kita Di Premier League Debut yang Pastinya kurang Mengesankan Dokure Sudah Sukses Kami lihat Dokure Kasih ke tengah duel Ayo Buang Oke nice C'mon Wilson Pilo Leo kali ini Oke lari Oke nice C'mon Leo Tahan dulu Oke udah ketutup Sabar dulu Oke Bakare Masih Bakare Nice Melebar pada Perimpong kali ini Masih Perimpong Good Fatih pada Perimpong lagi Kanu Kasih balik ke tengah Bada Bakare Masih Bakare Tahan dulu Kanu udah buka bola Oke nice C'mon Kanu True ball Pada Lapadula Kali Lapadula Finally ya Dia menit ke 90an Baru goal dong Terlambat sih sebenarnya Cuman Ya oke lah ya At least kita sudah berhasil Cetak goal Dan goal pertama kita Berhasil dicetak oleh Striker yang Memang benar-benar House goal Simone Lapadula Ada beberapa peluang emas Di bawah pertama Tapi masih belum bisa menjadi goal Dan memang harus menunggu Menit 90an ya Sayang sih Permainan kita udah cukup bagus Tapi Ya memang Kayaknya keberuntungan Masih Belum memihak Para kita aja Bisa mungkin Satu kali serangan lagi Ambil Ayo Leo Aduh udah abis tadi Ya Full time result Dan itu dia guys Kita harus Ya dibilang puas Ya gak puas sih sebenarnya Cuman mau gimana lagi cuy Karena Menurut gue sih Secara permainan Ya kita sudah Oke banget lah ya Menurut gue ya Permainan kita sih Sudah cukup bagus Dan Ya memang Sedikit kurang beruntung ya Apalagi di bawah pertama Tadi kan Ada banyak banget peluang Dari Modric Lapadula Bahkan Harrison Sempat membenturi Mesterga Wang Dan kita di Kanter Langsung goal cuy Shot on target 5-3 ya Position kita juga Cukup unggul Dan ya Seperti biasa lah Tipikal permainan Murkem FC ya Secara position kita unggul Shot on target Kita unggul Ya gue bilang tadi Secara permainan kita sih Cukup oke Tapi memang Ya kayaknya Kurang beruntung aja gitu cuy Tapi yaudah lah ya Bener-bener nanti di next Ya pertandingan berikutnya Kita akan Bermain jauh lebih maksimal ya Dan bisa memanfaatkan Peluang-peluang Dengan lebih Ya lebih Apa namanya ya Ya lebih optimal lah ya Tidak kita sia-siakan gitu cuy Oke dan Zappa Costa Ke Spurs ya Wah aku masih ke Utrecht tadi Dengan 9 juta Oke gak apa-apa Gak masalah Mungkin Kalian akan ngomong tuh Koasi masih muda Tapi yaudah lah ya Menurut gue sih Ya koasi sih Pemain yang bagus Cuman Ya sekali lagi cuy Dia kan Istilahnya Jarang dapat Seperti bermain juga kan Ya daripada Dia Apalagi gue akan Berencana mendatangkan Back Jadi menurut gue sih Gue harus Dia mengorbankan Salah satu Pemain belakang kita Dan ya mungkin Koasi lah ya Yang akan menjadi Pemain yang gue Korbankan Tapi gak apa-apa lah Jadi mungkin Ya Itulah sepak bola ya Mudah-mudahan nanti Gue kasih sukses Di tim yang baru ya Oke dan Prado dikit lagi 70 Colombo juga Udah masuk Ke setengah bar Ke 63 Lapadula 76 Anyway Oke good Jadi gue sedang melihat Strength dari Lapadula ya Masih jelek banget Ternyata strengthnya Masih 57an cuy Mudah-mudahan Kalau udah sampai ke 70an Makin Gacor loh Lapadula ya Oke Dan ini Wah Sullivan Ditawar dong Ya Sullivan Gak akan gue jual ya Sorry ya Meskipun Mungkin jarang bermain Untuk Sullivan Ya sorry-sorry aja lah ya Untuk saat ini Kita akan tetap Bersama Sullivan Kita akan langsung next Oke Ada tawaran Wah menarik nih Charles Schwartz 11.900.000 Hampir 12.000.000 ya Value-nya sih 8.000.000an Sebenarnya Cukup worth it Cuma kita akan negosiasi lagi ya Untuk Apa namanya Charles Schwartz Mudah-mudahan harganya bisa jauh lebih tinggi sih Mudah-mudahan aja Karena Charles Schwartz Pemain yang Bagus Sebenernya Cuman Ya Karena Bisa dibilang Perlakunya yang terlalu Tidak sabaran sih Menurut gue ya 15.000.000 ya Kita langsung kasih nih Apakah langsung diterima Mudah-mudahan langsung diterima tuh Kayak Itu tadi Puasi Wah Dia mintanya 14.2 Oke Kayaknya Lumayan ya 14.2 juta Kita terima aja kali ya Tanpa banyak masa basi Atau kita naikin dikit Kita terima aja Oke nice Dan itu dia Kita langsung menunggu Apakah nanti Charles Schwartz Akan resmi Bergabung dengan Nunes Atau tidak Ya Mudah-mudahan sih Bergabung lah ya Karena demi kebaikan Dari Charles Schwartz Duga Memang sih Gajinya sih Cukup kecil ya 2.000 Tapi saat ini Apa namanya Squad roll dia itu Important gitu Jadi Kalau kita naikkan lagi Gajinya Gue sih yakin banget Dia bakal minta Krusial Dan itu akan menjadi Ya sesuatu yang Bakal Mengacaukan lah Bisa dibilang ya Mengacaukan Planning-planning kita Kedepannya Jadi Keputusan gue Gue harus melepas Charles Schwartz ya Oke Dan next Kita akan menghadapi Leicester Dan juga West Bromwich Albion ya Dan juga kita akan langsung Bermain di Karabau Cup Sepertinya Menghadapi Swansea itu ya Kemudian ada Newcastle juga Jadi masih Dua mingguan ya Untuk Transfer Bata Busta Transfer Jadi Kita masih punya Kesempatan Untuk mendatangkan Beberapa main lagi Dan gue sih Lebih prepare Ke lini belakang ya Karena Kalau untuk di depan Kita punya Lapadula Kita punya Michael Howard Dan gue sih Lebih tertarik Untuk Apa namanya Melatih Salah satu Pemain kita Dari Pantai Gading Dari Indai Kalau gak salah namanya Dan Jadi gue pikir Yaudah lah ya Kayaknya gak butuh Pemain depan dulu Untuk sementara Tapi kita gak tau Nanti di pertengahan musim Jadi di awal musim ini Gue akan coba Cari bag Kalau kalian ada Ide atau saran Bag yang Ya harganya Harganya di kisaran 30 juta Ke bawah lah ya 25 sampai 30an lah Gue rasa sih Kita masih bisa Datangin sih Dan kalau bisa sih Pemain yang mempunyai Real face Atau Kita datangkan Pemain senior nih Pemain senior Yang harganya Mungkin Kisaran Ya di bawah 10 jutaan ya Tapi Operatingnya Masih di angka Ya 7-8 Sampai 80an lah Atau Seperti itu aja ya Nanti kita akan lihat aja lah Gimana kelanjutannya ya Oke guys Mungkin sekitinya dulu Episode kali ini Seperti biasa Kalau kalian suka Klik like Comment Dan jangan lupa subscribe See you in the next video Bye-bye